Al-Fatihah 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 Allahumma ya Rabbana Inna nas'aluka Ilman nafi'an Allahumma Allahumma ya Rabbana A'inna ala To'atika A'inna ala dhikrika Wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma A'inna ala Wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma rzuqna taubata qabral maut Wa syahadata indal maut Wa jannata ba'indal maut Amma ba'du Para hadirin wal hadirat Para bapak ibu Para pendengar Para pemirsa Para perindu Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang kami muliakan Yang kami hormati Dan yang kami cintai Wabil khusus Kepada Guru kita Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Buya Yahya Dan keluarga beliau Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membanjangkan umur beliau Dalam ketaatan Serta sehat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita semuanya Taufik dan hidayah Memberikan kita semua kemudahan Dalam segala urusan Mudahkan kita semuanya Untuk bisa menjalankan Berintah Allah Dan menjauhi larangan-larangan Allah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi hidup kita Mengistikomahkan kita Dalam kebaikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Sesuatu kebaikan Hal-hal yang baik Dunia dan akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Disyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita panjatkan Atas karunia nikmatnya Sehingga kita pada pagi hari ini Masih Dimudahkan langkah kakinya Untuk menghadiri Majlis yang mulia Majlis Majlisnya Rasulullah S.A.W Pada pagi hari ini Setiap ahad pagi Kita biasa membaca Hadis Nabi S.A.W Kita mempelajari ilmu Yang diajarkan oleh para ulama Dan seperti biasanya Pada Sabtu pagi Pada ahad pagi ini Biasa kita mempelajari Hadis Nabi S.A.W Seperti halnya kita kemarin Di hari Sabtu pagi Kita mempelajari Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu majlis tafsir Dan ahad pagi sekarang Kita membahas tentang Hadis Nabi S.A.W Yang insya Allah Akan kita sama-sama dengarkan Dari guru kita semuanya Al-Muqarram wa al-Muhtaram Buya Yahya Alhamdulillah Masih istiqomah Di majlis tafsir ini Dan kami Disini bertugas untuk Menyampaikan Muqaddimah singkat Sebelum Insya Allah nanti akan Dilanjutkan oleh guru kita semuanya Dan kita mencoba Untuk menghadirkan Menghadirkan Hadis Nabi S.A.W Yang berkaitan dengan Isra dan Mi'orj Kebetulan kita sekarang Sudah berada di bulan Rojab Di hari ke-16 Kita sudah di hari ke-16 Di bulan Rojab Artinya Ini bulan Rojab adalah Bulan yang mulia Yang Allah muliakan Yang Allah hormati Dahkan Allah S.W.T Menyebutkan dalam Al-Quran Empat di antara bulan yang 12 Yang ditentukan oleh Allah S.W.T adalah Yaitu bulan Bulan Hurum Bulan yang dihormati Allah S.W.T Yang dimuliakan oleh Allah S.W.T Salah satunya adalah bulan Bulan Rojab Dan di bulan Rojab ini Kita diingatkan oleh Allah S.W.T Al-Rasul S.W.T Di situ ada peristiwa Penting peristiwa Atau kisah Nabi Muhammad S.W.T Diperjalankan oleh Allah S.W.T Yaitu Isra dan Mi'orj Perjalanannya Nabi Muhammad S.W.T Dari Mekah Ke Baitul Maqdis Ke Masjid Al-Aqsa Dari Masjid Al-Haram Ke Masjid Al-Aqsa Kemudian Dilanjut lagi Mi'orj Rasul S.W.T Yaitu dari Baitul Maqdis Ke Langit yang ketujuh Atau di atas langit yang ketujuh Yang dinamakan Sidratul Muntaham Baik di situ ada Hadis-hadis Nabi S.W.T Kalau di Isra Mi'orj Kalau di dalam kisah Isra Isra itu Perjalanan dari Mekah Ke Palestine Itu disebutkan dalam Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat yang pertama Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Asra bi'abdihi Laylam minal masjidil harami Ilal masjidil aqsal Ladhi barakna Hawlahu liniriyahu Min ayatina Innahu huwassami'ul baswir Itu jelas di situ Jelas di situ Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Seorang hamba Yang terkasihnya Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari masjidil haram Ke masjidil aqsal Maka ini adalah Hal yang Yang berhubungan dengan Keimanan Maka kita wajib Mempercayai Maka mempercayai Adanya Perjalanan Isra Dan juga ada Mi'raj Mi'raj ini juga disebutkan Dalam hadis-hadis Nabi S.A.W. Di antaranya Nanti ada yang kita hadirkan Di sini Ada hadis-hadis Nabi Yang soheh Yang dirilatkan oleh Imam Bukhori Imam Muslim Dan juga Imam-imam yang lainnya Dan Kita mencoba menghadirkan Hadis-hadis soheh ini Kenapa? Dikarenakan ada beberapa Kisah-kisah Isra'i Mi'raj Yang mungkin pernah kita dengar Yang mungkin pernah kita pelajari Tapi di situ Tidak tahu Apakah itu adalah Hadisnya soheh atau tidak Nah maka di sini Ada salah satu hadis Yang kita hadirkan Yaitu dari Riwayatnya Imam Muslim R.A. Langsung saja kita baca Karena ini bertepatannya Dengan Dengan majelis hadis Maka mukoddimah kita Di sini Mencoba menghadirkan Hadis Imam Imam Muslim Rahimahullah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahuswala Salam Muhammadin Wa ala alihi wa sabi wa jema'in Amma ba'du Qa'la al-mu'alifu Rahimahullah ta'ala Nafa'anallahu bihi Wabi'a'unamihi Wabi'a'unamu syaikhihi Wata'ala mitatihi Fidarin aminillahi Qa'la Haddathana Syayban bin Farrukh Haddathana Hamad bin Salamah Haddathana Thabit al-Bunani An'anasin Bin Malik R.A. Ini hadisnya Diregatkan oleh Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang termaksud diantara Lima besar Perawi Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini rankingnya Ranking Ranking awal-awal Malik R.A. An'anasin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qa'la Biliau Bersabda Utitu Bilburaki Aku Didatangi oleh Kendaraan Yang bernama Burok Kendaraan Yang bernama Bernama Burok Dan Burok Ini disebutkan Pala ulama Itu Adalah Satu kendaraan Satu kendaraan Satu hewan Satu hewan Yang Wahuwa Dabatun Abiadu Adalah Hewan Yang berkaki Empat Abiadu Warnanya Putih Tawilun Tawilun Dia itu Gede Atau Panjang Tinggi Maksudnya Fokol Himari Diatasnya Himar 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 Keledai Artinya Lebih tinggi Daripada Ledai Wadu Nalba Wali Dan Lebih rendah Daripada Kuda Jadi ukurannya itu Kalau kuda itu kan tinggi Kalau himar itu Pendek Nah jadi Tengah-tengahnya itu Antara Kuda sama Antara Himar Atau Keledai Nah disitu Disebutkan Nah disini nih Ada beberapa Poin penting Yang perlu kita Imani Yang perlu kita Perhatikan Yang antaranya adalah Di saat kita Membicarakan tentang Buruk ini Mungkin kita pernah Mendengar bahwasannya Buruk itu Bentuknya begini Begitu Ya Hewan yang mungkin Atau punya sayap kah Atau mungkin Wajahnya itu Wajah Seorang perempuan Ini Naudzubillah Minzalik Maka itu semuanya adalah Satu Kebohongan Satu keboh Kebohongan Artinya itu tidak boleh Kita percaya Yang jelas disini adalah Buruk itu Kendaraannya Nabi Hewan Yang diutus oleh Allah SWT Untuk Untuk Pergi bersama Nabi SAW Dalam perjalanan Islam Kemudian Jadi yang namanya Buruk itu Di saat Beliau Dia itu Satu langkah Kakinya saja Itu Menempuh jarak Satu kali Pandangan kita Jadi kalau kita Misalnya Buruk ini Satu langkah Kita melihat Kesana Langsung Lampis sana Saking cepatnya Buruk Maksudnya disini Saking cepatnya Buruk Kendaraan buruk Ini adalah Secepat Mungkin dikatakan Secepat kilat Atau Secepat cahaya Jadi Pandangan kita Ketika memandang Misalnya kita Nengok satu Ini langsung Buruk ada disana Selangkahnya saja Namanya Buruk Kemudian Kemudian Aku menaiki Buruk tersebut Sampai Aku Ketempat Yaitu Masjidil Aqsa Di Palestina Kemudian Rasulullah Bersabda Farabatuhu Farabituhu Bilhalqatillati Tarbitubihi Al-Ambiyya Kemudian Buruk ini Saya parkirkan Kata Rasulullah Aku parkir Buruk ini Ketempat parkiran Yang biasa Dipakai Kendaraan Berpakir Maksudnya Binatang-binatang Itu Kalau Kendaraan Para Nabi Para Nabi Al-Ambiyya Ketika mereka Menunggangi Kuda Atau Himar Keledai Itu diparkir Di satu tempat Parkiran Kemudian Beliau Bersabda Aku masuk Masjid Dan sholat Setelah itu Kemudian Setelah Aku keluar Selesai dari sholat Aku keluar Faja'ani Jibril Jibril datang Kepadaku Bi'inain Beliau Jibril ini Membawakan Aku Sebuah Wadah Ada dua Wadah Min Khomrin Satu Wadah Dari Isinya Khomer Wa Inain Min Labanin Satu Wadah Lagi Isinya Adalah Susu Faktar Tulabana Dan Aku Memilih Susu Baqaulah Jibril Jibril Berkata Ikhtar Telfiq Rata Engkau Telah Memilih Sesuatu Yang Fitrah Yang Bener Dalam Imam Nawawi Menyebutkan Dalam syarahnya Lawasannya Dalam syarah Hadis muslim ini Menyebutkan Yang namanya Fitrah itu Di antaranya adalah Keislaman Islam dan Istiqomah Kata Beliau Ada juga Yang menyebutkan Ini adalah Kebaikan Kebaikan Kemudian Beliau Aroja Diperjalankan Al-Allah Subhanahu Wata'ala Ilas Samai Ke Langit Yang pertama Fastaf Jibril Kemudian Jibril Minta Dibukakan Pintu Langit Yang pertama Fakila Di Penghuni Langit Yang pertama Ini Ada yang Bailang Siapa Kamu Siapa Engkau Kola Jibril Aku Adalah Jibril Kila Kita Tanya lagi Siapa Yang bersamamu Wahai Jibril Kola Jibril Berkata Muhammad Sallallahu Sallallahu Laihi Wasallam Kila Kemudian Bertanya lagi Wakan Bu'aitha Ilaih Apakah Sudah Diutus Yang namanya Muhammad Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Laihi Wasallam Itu Di langit Langit Itu Nanti Ada Penghuni Penghuni Di antara Penghuni Langit Itu Di Satu Kedua Tiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Itu Ada Para Nabi Yang Menghuni Langit Nah Disitu Para Nabi Nabi Sudah Dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tentang Setiap Nabi Setiap Rasul Di zamannya Itu Telah Dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tentang Diutusnya Nabi Akhir Zaman Nabi Yang Terakhir Namanya Muhammad Atau Ahmad Dan Menyampaikan Kepada Menyambut Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Mendoakan Kebaikan Untuk Untuk Kemudian Beliau Naik lagi Setelah Ketemu Nabi Adam Naik Kepada Langit Yang Kedua Dan Disana Bertemu Dengan Nabi Isa Dan Nabi Yahya Jadi Langit Pertama Nabi Adam Langit Kedua Nabi Isa Dan Nabi Yahya Kemudian Naik Lagi Kepada Terus Itu Lanjut Hadisnya Itu Sama Kurang Lebih Lafad Kurang Lebih Sama Beliau Disambut Nabi Isa Nabi Yahya Kemudian Naik Lagi Langit Ketiga Disana Juga Ketemu Dengan Nabi Yusuf Aleyhi Salatu Wasallam Kemudian Setelah Itu Naik Langit Keempat Dan Langit Keempat Bertemu Dengan Nabi Idris Aleyhi Salatu Wasallam Dan Naik Bertemu Dengan Nabi Harun Aley Salatu Wasallam Dan Juga Kemudian Naik Lagi Ke Langit Yang Keenam Beliau Bertemu Nabi Musa Aleyhi Salatu Wasallam Dan Disambut Nabi Musa Kemudian Didoakan Dengan Doa Kebaikan Kemudian Naik Lagi Ke Langit Yang Ketujuh Beliau Bertemu Dengan Nabi Ibrahim Aleyhi Salatu Wasallam Kemudian Beliau Di Langit Ketujuh Ini Menemukan Melihat Beberapa Kejadian-kejadian Yang Istimewa Diantaranya Beliau Melihat Baitul Ma'mur Baitul Ma'mur Itu Adalah Apa Lurusannya Ka'bah Jadi Ka'bah Ka'bah Kemudian Keatasnya Lurus Itu Nanti Namanya Baitul Ma'mur Dan Baitul Ma'mur Itu Disitu Tempat Tawafnya Para Malaikat Tempat Tawafnya Para Hamba Allah Malaikat Dan Juga Mahluk Allah Yang Ada Di Langit Di Baitul Ma'mur Tersebut Itu Dan Juga Nabi Muhammad Sallallahu A'la Sallallahu Juga Ditunjukkan Oleh Allah Subhanahu Atla Surga Dan Beliau Sampai Masuk Surga Kemudian Dijukkan Keneraka Tapi Keneraka Ini Nabi Muhammad Tidak Masuk Jadi Nabi Muhammad Ditunjukkan Saja Tentang Azab Azab Siksa Neraka Dan Juga Ada Keniman Keniman Surga Dan Sebagainya Kemudian Setelah Itu Nabi Muhammad Sallallahu A'la Sallallahu A'la Sallallahu Naik Lagi Setelah Keren Tuju Tumma Zahaba Ilbihi Ilas Sidratul Muntaha Kemudian Beliau Pergi Menuju Ke Sidratul Muntaha Wa Iza War Wara 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 Di Apa Di Sidratul Muntaha Itu Sebuah Tempat Yang Allah Khususkan Untuk Bertemu Dengan Nabi Muhammad Sallallahu A'la Wasallam Dalam Perjalanan Isra Mi'roj Bukan Berarti Allah Ada Di Sana Ini Juga Tentang Akidah Tentang Keyakinan Kita Keimanan Kita Jangan Sampai Kita Meyakini Bahwasanya Allah Itu Bertempat Bertempat Di Atas Atau Di Mana Di Mana Allah Tidak Butuh Kepada Tempat Karena Tempat Itu Makhluk Makhluk Allah Yang Diciptakan Oleh Allah Maka Kita Jangan Sampai Latah Jangan Sampai Kita Latah Kadang Kadang Ada Orang Latah Tidak Tau Terserah Yang Di Atas Apa Yang Di Atas Dinding Cecek Apa Ada Apa Susahnya Kalau Kita Ngomong Terserah Allah Kan Begitu Disamping Kita Terhindar Dari Akidah Yang Tidak Benar Kita Juga Ada Zikir Menyebut Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Jangan Sampai Kita Ngomong Yang Di Atas Ya Karena Allah Tidak Bertempat Seperti Itu Kemudian Setelah Itu Singkat Cerita Di Dalam Kisah Nabi Sallallahu Wata'ala Ini Nabi Muhammad Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Diberintahkan Sholat Diberintahkan Sholat Waktu Itu Diberintahkannya Sehari Semalam Sholat 50 Waktu 50 50 Waktu Aw Ha Faf Rasulullah Diberikan Perintah Sholat 50 Waktu Dalam Sehari Dan Semalam Kemudian Nabi Muhammad Turun Ketemu Nabi Musa Nabi Musa Mencegat Nabi Sallallahu Wata'ala Ditanya Apa Yang Allah Perintahkan Kepadamu Jawa Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Aku Diberintahkan Salat 50 Waktu Sehari Semalam Kata Nabi Musa Apa Kata Nabi Musa Nabi Sallallahu 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 Meminta Kepada Allah Dan Allah Berikan Sholat Sampai Jadi Menjadi Sholat Lima Waktu Dalam Sehari Semalam Itu Sudah Di Diskon Sholat Yang Tadinya 50 Waktu Jadi 5 Waktu 17 Rokaat Satu Rokaat Paling Berapa Menit Satu Menit Dua Menit Kalau Empat Rokaat Jadi Empat Menit Lima Menit Yang Delapan Menit Jarang Empat Rokaat Orang Sholat Empat Rokaat 8 Menit 10 Menit Itu Jarang Di Masjid Mara Jarang Maka Ayo Kita Sholat Ini Pesan Penting Dalam Isra Mi'uroj Adalah Kita Menjaga Sholat Kita Karena Sholat Ini Termasuk Ibadah Perintah Allah Yang Langsung Allah Berikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sampai Nabi Muhammad Diperjalankan Isra Mi'uroj Perintah yang lainnya Tidak Begitu Perintah puasa Nabi Muhammad Di bumi Perintah Haji Di bumi Perintah Zakat Di bumi Tapi Sholat Beda Maka Maka Ayo Kita Semuanya Yang Ada Sekarang Ini Ayo Kita Semuanya Ahli Sholat Menjadi Ahli Ahli Sholat Yang Sholat Yang Masih Malas Malasan Yang Masih Bolong Ayo Kita Tambal Kita Tambal Kita Jangan Malas Malasan Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Malas Sholat Dan Juga Kita Doakan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kita Semuanya Ahli Sholat Orang Orang Di rumah Kita Ahli Sholat Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Sahabat Sahabat Kita Tetangga Tetangga Kita Tetangga Ahli Sholat Semuanya Amin Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh